Intro Universitas Warmadewa menerima kunjungan dari Yayasan Korpi Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Rapat Lektor Unwar pada Sabtu 13 April tahun 2019. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Lektor 1 Universitas Warmadewa Inyaman Kaca. Ketua Yayasan Korpi Provinsi Kalimantan Timur yang sekaligus sebagai PLT Sekda Kalimantan Timur, Haji Ameliana mengatakan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka studi banding, sekaligus melihat tata cara dan tata kelola dari Yayasan Korpi Provinsi Bali, khususnya Universitas Warmadewa. Ia berharap ke depannya setelah kepertemuan tersebut pihaknya bisa menjalin kerjasama yang baik antara Yayasan Korpi Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Warmadewa, khususnya berkaitan dengan pengemahan lembaga. Rencana-rencana ke depan daripada Yayasan Korpi Provinsi Kalimantan Timur ingin mencontoh sekali apa yang diperasangkan oleh Universitas Warmadewa. Mudah-mudahan keinginan daripada Yayasan kami ini segera tercapai dan insya Allah kami akan membuat tim percepatan untuk bisa segera terbentuk embryo untuk Universitas yang ditangani oleh Yayasan Korpi Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, Wakil Direktur 1 Universitas Warmadewa Inyuman Kace menyambut baik kunjungan yang dilakukan oleh Yayasan Korpi Provinsi Kalimantan Timur. Pihaknya berterima kasih karena telah menjadikan UNWAR sebagai rujukan dalam pendidikan lembaga baik perguruan tinggi dan yang kesehatan dan lainnya. Kedepan diharapkan perlu adanya kerjasama antara UNWAR dengan Yayasan Korpi Provinsi Kalimantan Timur dalam bidang SDM maupun pengembangan lembaga. Kita patut bersyukur ya, karena kita dipakai rujukan penemak untuk pendidikan sebuah kertas nanti di Kalimantan Timur. Jadi kebetulan Kalimantan Timur mempunyai Yayasan Korpi Provinsi Kalimantan Timur juga yang digrip namanya dengan Yayasan Kitar. Berarti kita sudah dilihat secara nisional bahwa Warmadewa ini cocok sebagai rujukan penyelidikan. Sehingga ke depan dari mereka itu akan melakukan kerjasama. Dirujuk saja itu sudah menjadi referensi. Orang-orang ingin mengembangkan sebuah universitas, ingin menempa apa yang kita terapkan di Warmadewa. Terutama yang menganggung tata kola, kemudian hubungan dengan badan penjelanggara, sehingga sebuah universitas itu berkembang sesuai dengan visi yang telah kita sepakati. Yang sudah tentu adalah mendukung visi kemudian SDM dan DIGTI. Pendipriantara melaporkan.